Semangat pagi sahabat dunia tambang kita, kita bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita dan pada pagi hari ini kita mendapat pertanyaan seperti ini Mohon bantuannya pak, jasa apa saja yang bisa kita ambil di IUP? Nah dari pertanyaan ini kita bisa memperkirakan bahwa bapak yang bertanya ini bekerja di perusahaan jasa pertambangan atau mungkin jadi owner perusahaan pertambangan Nah terkait dengan jasa apa saja yang bisa kita ambil di IUP Nah kita kembali dulu ke dasarnya bahwa usaha jasa pertambangan itu dibagi menjadi dua macam sahabat dunia tambang kita Yang pertama adalah usaha jasa inti dan yang kedua usaha jasa non-inti Usaha jasa inti adalah usaha-usaha jasa yang berhubungan dengan tahapan utama kegiatan pertambangan Apa itu tahapan utama kegiatan pertambangan? Mulai dari penyelidikan umum, kemudian eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan, sampai nanti reklamasi dan pasca tambang Nah usaha jasa non-inti maka semua usaha jasa yang di luar inti tadi Misalnya catering, supply spare part, jasa perawatan, jasa penyedia tenaga kerja dan sebagainya Nah sekarang kita lihat dasar hukumnya Nah undang-undang nomor 3 tahun 2020 sebagai pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2009 Sudah terbit sahabat dunia tambang kita Akan tetapi sekarang dalam masa penyusunan peraturan-peraturan pelaksananya Nah maka kita masih dalam tahap ini kita masih lihat dulu peraturan yang lama Nah kalau kita lihat di permen nomor 7 tahun 2020 tepatnya di pasal 5 Bahwa kegiatan jasa pertambangan itu dibagi menjadi 3 jenis 3 jenis Kalau tadi usaha jasa pertambangan dibagi menjadi 2 bagian besar Jasa inti dan jasa non-inti Nah di pasal 5 di permen nomor 7 tahun 2020 Jasa inti itu dibagi menjadi 3 jenis Yang kita sebut sebagai konsultasi perencana dan pelaksana Konsultasi perencana dan pelaksana Bedanya adalah kalau kita mengambil jenis konsultasi Maka kita hanya bisa memberikan jasa konsultasi kepada IUP Kalau perencana berarti bisa memberikan jasa perencana kepada IUP Misalnya dalam rangka main planning dan sebagainya Kalau pelaksana maka kita bisa melaksanakan pekerjaan itu Misalnya contoh sebagai jasa pelaksana pengangkutan Maka kita sebagai perusahaan jasa yang mengangkut bahan galian mineral atau batu bara dari pemegang IUP tersebut Nah itu bedanya ke 3 jenis tersebut Jadi sekali lagi 3 jenis konsultasi perencana dan pelaksana Dan di pasal 5 ini juga dibagi bidangnya Jadi selain jenis ada bidang juga sahabat dunia tambang kita Nah bidangnya yang di pasal 5 permen nomor 7 2020 dibagi menjadi 10 bidang Nah akan tetapi karena ada tadi jenis konsultasi perencana dan pelaksana Nah dari 10 bidang yang pembagian ini Hanya 8 bidang yang dapat kita berperan Kita perusahaan jasa dapat berperan sebagai pelaksana Sedangkan 2 bidang lagi Sebagai perusahaan jasa Kita hanya bisa berperan sebagai konsultan dan sebagai perencana Tidak boleh sebagai pelaksana di lapangan Misalnya yang digolongkan 8 bidang yang digolongkan dengan jenis konsultasi perencana dan pelaksana itu adalah Misalnya penyelidikan umum Yang pertama eksplorasi Studi kelayakan Konstruksi Pengangkutan Pengelolaan lingkungan pertambangan Reklamasi dan pasca tambang Dan yang ke 8 adalah Keselamatan pertambangan Nah kita boleh berperan di 8 bidang ini Sebagai konsultan, sebagai perencana dan juga sebagai pelaksana Nah sedangkan 2 bidang lain Dimana kita hanya bisa berperan sebagai konsultan dan perencana Dan tidak boleh berperan sebagai pelaksana Adalah untuk bidang pengolahan dan pemurnian Serta penambangan Ya sebagai catatan sahabat dunia tambang kita Kita sudah memiliki video di youtube channel dunia tambang kita Yang sudah menjelaskan ini Nah jadi nanti video ini Ditambah lagi dengan video yang sudah kita Buat sebelumnya di youtube channel dunia tambang kita Dapat dikombinasikan untuk memperkaya pemahaman kita nantinya Nah bidang jasa pertambangan itu Tadi sudah dibagi jenis dan bidang Nah terus ada lagi sub bidang sahabat dunia tambang kita Akan tetapi di permen nomor 7 tahun 2020 Tidak dijelaskan disana apa saja bidangnya Maka detailnya mari kita lihat di capman 1796 tahun 2018 Tepatnya di lampiran 7 halaman 70 Disana tetap sama dibagi 3 jenis Dibagi 3 jenis konsultan perencana dan pelaksana Bidangnya menjadi 12 Menjadi 12 Loh kok jadi 12 Tadi kan 10 Nah ada 2 tambahan bidang sahabat dunia tambang kita Nah yang pertama adalah penambangan Nah tapi di permen nomor 7 kan pasal 5 tadi ada penambangan Nah penambangan itu dibagi 2 sahabat dunia tambang kita Di lampiran 7 capman 1796 penambangan itu dibagi 2 Yaitu yang pertama penambangan khusus untuk overburden Ya penambangan khusus untuk overburden Kemudian yang kedua penambangan secara global termasuk kolgeting atau mineralgeting Kemudian yang kedua sebagai tambahan Yaitu bidang yang ke-12 Itu adalah penambangan mineral aluvial Nah kenapa harus ada penambangan mineral aluvial Kita juga sudah ada videonya Nah silahkan nanti di cek Kita akan kasih link nanti di atas ini Silahkan di cek di atas Nah disana Selain jenis dan bidang Dibagi lagi sub bidangnya sahabat dunia tambang kita Dan ada 74 sub bidang Ada 74 sub bidangnya Ya dan tidak sama jumlah sub bidang Untuk setiap bidang Nanti bisa di cek disana Ada 74 misalnya Pengangkutan Kita bicara pengangkutan misalnya Anda bergerak di bidang jasa hauling Maka Anda bisa memohon UJP Dengan jenis pelaksana Bidang pengangkutan Sub bidang Kalau Anda menggunakan truck Maka sub bidang menggunakan truck Karena sub bidangnya itu nanti banyak Ada menggunakan truck Ada menggunakan conveyor misalnya Bahkan ada menggunakan lift atau hoist Seperti yang di PT FI disana di Papua Jadi seperti itu sahabat dunia tambang kita Di detailnya kita bisa lihat di lampiran 7 Halaman 70 Di capman 1796 tahun 2018 Ada 3 jenis 12 bidang Dan 74 sub bidang Nah itulah bidang jasa inti Oke Itulah bidang jasa inti Nah terus bidang jasa non inti Seperti apa Pak? Nah di luar bidang jasa Di luar 3 jenis 12 bidang 74 sub bidang Yang ada di lampiran 7 Catman 1796 tahun 2018 itu Masuk kategori non inti lah itu Oke Masuk kategori non inti lah itu Yang jumlah bidangnya Bisa sampai ribuan Sesuai dengan KBLUI Kodifikasi bidang lapangan usaha Indonesia Nah kembali ke pertanyaan Sahabat dunia tambang kita Bidang mana yang bisa kita ambil Pak? Nah untuk jasa inti Perusahaan jasa dapat Mengambil bidang-bidang Untuk jasa inti Seperti apa yang disebutkan Di lampiran 7 Catman 1796 tahun 2018 Tepatnya di halaman 70 Itu semua bisa diambil Akan tetapi hati-hati tadi Sahabat dunia tambang kita Kita sudah ingatkan Di permen nomor 7 tahun 2020 Pasal 5 Khusus untuk bidang pengolahan Dan pemurnian Dan bidang penambangan Ya itu tidak boleh berperan Sebagai pelaksana Hanya boleh berperan Sebagai konsultan Dan sebagai perencana Nah lainnya Boleh diambil Boleh sebagai pelaksana Sekali lagi Sesuai dengan pasal 5 Permen nomor 7 tahun 2020 Ada 2 bidang yang Perusahaan jasa tidak boleh berperan Sebagai pelaksana Yaitu bidang pengolahan Dan pemurnian Dan penambangan Di luar itu Boleh sebagai pelaksana Nah dan Untuk pemurnian dan penambangan Tadi masih boleh berperan Tapi sebatas konsultasi Dan perencana Nah untuk jasa non inti Untuk jasa non inti Semua anda boleh ambil Mau ke tringkek Mau jasa perawatan Mau penyedia Sperpat Selama Selama Bidang tersebut Tertera Pada izin Yang anda Sudah miliki Ijin dari instansi terkait Yang sering kita sebut Sebagai siup Misalnya siup Anda mau bergerak Di bidang jasa perawatan Ya Perawatan peralatan Boleh diambil Selama bidang itu Sudah tertera pada siup Anda Anda mau bergerak Di bidang jasa pengamanan Jasa security Maka perlu izin Dari polda Misalnya Nah kalau anda Sudah memiliki izin itu Boleh bergerak Di bidang jasa pengamanan Atau di jasa Supply tenaga kerja Kalau anda Sudah memiliki Ijin operasional Supply tenaga kerja Dari Di snaker provinsi Berarti anda boleh Mengambil pekerjaan Nah seperti itu Sahabat dunia tembang kita Dan Saya pikir Pertanyaannya Sudah terjawab Tadi bidang apa saja Atau pekerjaan apa saja Yang bisa kita ambil Dari IUP Nah akan tetapi Kalau ada yang kurang jelas Masih ada pertanyaan Atau ada pendapat lain Silahkan masukkan Di kolom komentar Nah sampai disini Perjumpaan kita Kali ini Sahabat dunia tembang kita Dan Jangan lupa dukung terus Channel ini Dengan subscribe Bunyikan loncengnya Like Share Dan juga Comment Dan serahkan segala sesuatu Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Badai Pasti berlalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya